Dan saya kira itu terima kasih perhatiannya. Kalian kebayang gak sih bisa beli mobil harga ratusan juta rupiah pake uang negara? Atau mau renovasi kamar pake duit negara juga? Ya bisa-bisa aja sih, asal kalian keluarganya Syahrul Yassilinko. Gini-gini, tabiat busuk SEL pelan-pelan terungkap di persidangan. Mantan Menteri Pertanian itu didakwa melakukan pemerasan dan gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. SEL ini terlalu tamak gak sih? Ya abisnya mau gimana? Semua kebutuhan pribadi dan keluarganya dibayar pake uang APBN Kementan. Yang paling heboh keluarganya SEL nih dari istrinya, anaknya sampai ke cucunya itu ikut menikmati uang haram. Contohnya nih ya, anaknya SEL yang namanya Cunda Tita Syahrul Putri, dia beli mobil Innova seharga 500 juta rupiah. Uangnya dari mana? Ya dari Kementan lah yang di-store-in ke bapaknya. Belum lagi nih, putranya SEL, Kemal Redindo Syahrul Putra, dia bisa beli aksesoris mobil seharga berapa? 111 juta rupiah. Hah, heran. Ya kalau gara-gara itu wajar gak sih keluarganya SEL bisa jadi tersangka kasus TPPU pasif. Gimana? Kalian masih tertarik jadi anggota keluarganya SEL? Tapi harus ngerasain penjara dulu gak sih? Chao. selamat menikmati